Yahahah! 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 Yo! Halo teman-teman, balik lagi sama gue, Giza Yunus RRR. Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan game Dragon Ball Z Purokai Tenkaichi 3 lagi. Dan disini gue pengen membahas kelebihan lagi dari karakter yang ada di game ini, teman-teman. Oke sebelum kita main di duelnya kita bakal nyobain di Ultimate Training Karena di Ultimate Training ini bakal gue bahas satu-satu dulu kelebihan dari karakternya ya Oke disini yang bakal gue bahas kelebihannya adalah Krillin ya teman-teman ya Langsung aja kita pake Nah di Ultimate Training ini gue bakal membahas kelebihan yang dipunyai oleh Krillin ya Oke ini kita sudah masuk ke dalam Ultimate Training ya Oke kelebihan pertama dari karakter Krillin yaitu dari serangan khususnya Serangan khusus X-nya ya Tapi sebelum kalian memencet X kalian harus nonjok dulu kotak X Nah ini serangan khususnya Seperti itu ya Kita serang lagi serangan khusus X-nya ya Yaitu kelebihan pertama dari Krillin Nah ditangkep baru dipukul-pukul ya teman-teman ya Kita coba sekali lagi serangan khususnya Nah itu dia kelebihan pertama yang dipunyai Krillin teman-teman ya Kelebihan kedua itu terdapat dari L2 Bullet-nya Yang dimana disini dia sama kayak Goku Early ya teman-teman ya Dia mengeluarkan Solar Flare Nah Solar Flare ini dapat mengganggu penglihatan ya Jadi dia dapat mengganggu penglihatan musuh Namanya adalah Solar Flare Nah ini dia Solar Flare Nah ini dia kelebihan kedua yang ada di karakter Krillin ya teman-teman ya Jadi di karakter Krillin ini tadi ada Solar Flare Yang dapat mengganggu penglihatan musuh ya teman-teman ya Ini kelebihan keduanya Kita langsung aja ke kelebihan ketiga ke jurus andalannya Nah kelebihan ketiganya itu adalah L2 Bossigitiganya Tapi kalian harus mengisi max power ya L2 Bossigitiga Namanya adalah Destruksodis ya Nah kelebihan ketiga dari Krillin ini adalah Dimana dia bakal melemparkan sebuah piring berkali-kali Dan kalau musuh yang terkena jurus andalan ini Bakal darahnya sih kena damage-nya lumayan parah sih ya Lumayan sakit ya Namanya juga jurus andalan gitu teman-teman Kita ke L2 Bossigitiganya lagi Destruksodis Kita coba lagi L2 Bossigitiga Destruksodis Nah itu dia kelebihan ketiga atau kelebihan terakhir Yang ada di karakter Krillin ya teman-teman ya Nah disini gue cuma taunya 3 kelebihannya aja yang dipunyai Krillin Tapi kalau misalkan kalian tau kelebihan yang lain Kalian bisa tulis aja di kolom komentar gitu ya Kalau misalkan ada yang kurang Atau kalian tau kelebihan yang lain yang gak ada di video ini Oke disini kita bakal mulai duel teman-teman ya Kita bakal main single battle Dan disini kita akan menggunakan karakter yang bernama Krillin Disini kita lawannya Cell aja lah ya Kita lawan Cell aja yang Perubahan yang keduanya ya teman-teman ya Oke disini kita bakal nyobain di duelnya Gue bakal nyoba battle menggunakan karakter Krillin teman-teman Yang dimana tadi kita sudah membahas 3 kelebihannya di Ultimate Training Dan disini gue bakal nyobain karakternya di duel ya Oke ini dia karakter Krillin Bakal gue main kan menggunakan Musuhnya itu Cell ya lawannya ya Perubahan kedua Nah ini dia Cell Kabur dulu kita Oke kita isi dulu sampai full Kita langsung serang Kita kena ya Kita serang lagi Oke gue duluan yang kenain Bagus lah Kita serang lagi Pakai Destruxodisnya Bikin CG3 sih Nah kena Dia gak bisa nahan ya Kita isi sampai full Destruxodis Jurus andalannya nih Wah gak kena Big Bang Crush Hampir aja kena Kita serang lagi Bagus Kamehamehameha Aduh gagal Kelamaan ya Diambil darah gue Aturan langsung lepas tadi Kelamaan Jadi Cell dulu yang kena ya Kita kabur dulu Darah gue diambil sama dia Kita kabur Gue ada yang incer gue cuy Kita serang Kita isi dulu Wah pump up ya Kame kame ha Gak kena dong Gak kena lagi Harus deket sih kayaknya ya Jangan sampe dia berubah sih Kalo berubah ngeraget juga ya Aduh Langsung deket banget ini Pasti kena sih Kita kabur Kame kame ha Bagus Lagian ngapain dia ngedeketin ya Oke kita pake lagi Kita isi dulu ya Waduh bahaya nih Jangan sampe dia berubah aja sih Ngeri kalo berubah Mana ya Destruktion Dis Oke bagus Langsung Oke kita menang Kita sudah berhasil Ngalahin shell yang Perubahan ke duanya Ya temen temen Ya oke temen temen Oke sampai sini aja Video gue kali ini Memainkan game Dragon Ball Z Buru Kaiten Kaiji 3 Disini gue cuman Pengen membahas Kelebihan dari Karakter Krillin Tapi kalo misalkan Kalian tau kelebihan yang lain Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar ya Oke gue Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax